Saya rasakan sehari-hari, kita akan buka di dalam kejadian 15 ayat 18 dan kejadian 28 ayat yang ke-14. Yang sudah ada firman Tuhan, sudah bisa catat, tapi saya berikan ayat-ayat ini ada di depan, saudara. Ini adalah janji Tuhan, ini adalah promise Tuhan. Ini adalah promise Tuhan, ini adalah janji Tuhan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Yaitu satu bangsa yang akan lahir dari Abraham, bukan dari Esau, tetapi dari Isaac, dari Yaakob. Dan bangsa ini, yaitu bangsa Israel, adalah satu bangsa perjanjian Tuhan. Tuhan memberikan perjanjian ini secara spesifik sekali. Dan luar biasa sekali, kalau kita bisa melihat di dalam kejadian 15 ayat 18, kita akan baca bersama-sama, oke. Jadi saudara tetap bersemangat, kita akan baca sama-sama ya. Mungkin kita bisa sama-sama bagi berdiri, ya. Baca dengan keras, dengan sekena hati. Perjanjian darah, saudara keluar, ya, berjalan dengan baik, dan saudara tidak akan ngatuh. Dua, tiga. Pada hari itulah, Tuhan mengadakan berjadjian dengan Abraham, serta berfirman. Kepada keturunanlah ku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir, sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efra. Lanjutkan, kejadian 28 ayat 14, dua, tiga. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, dan olehmu, serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aamiin, silahkan duduk, selalu. Sebenarnya perhatikan, dua ayat ini luar biasa sekali. Dua ayat ini luar biasa sekali. Saya bisa pinjam pointer saya. Dua ayat ini luar biasa. Ini adalah janji Tuhan kepada Israel. Janji Tuhan kepada Abraham dan Abraham menurutkan Isaac, Yaakob, dan Yaakob mendapatkan 12 anak, dan dari 12 anak terjadilah suku bangsa Israel. Perhatikan ayat yang pertama, Tuhan punya rencana bahwa Israel bukan cuma menjujuki sebuah tanah yang kecil. Hari ini, kalau saudara pergi ke Israel, kalau saudara lihat di dalam peka Bidois di sini, Israel just only small. Kecil sekali, ya. Mungkin gak lebih besar dari California. Kecil sekali. Ya. Akan tetapi kalau saudara lihat, dari kejadian 15 ayat kejadian 18, Tuhan punya janji yang luar biasa. Janjinya apa? Keturunemu, batasan-batasannya adalah sungai Mesir dan sungai Efrak. Soalnya bisa lihat. Berarti, dia mulai, Tuhan mencanarkan janjinya kepada Israel, kamu akan menguasai dari Mesir sampai ke Irak. Soalnya bisa lihat. Ini adalah sungai Efrak, Euphrates River, up here. Dari Syria ke Irak. Itu adalah rencana Tuhan. Dan Tuhan berencana supaya Israel, dia punya kekuasaan sampai di Jordan, Amman, Beirut, Syria, dan Irak. Luar biasa sekali. Tuhan tidak punya rencana yang kecil untuk Israel. Bahkan di ayat berikutnya, Tuhan bilang keturunanmu akan menjadi seperti gebu tanah banyaknya. Dan engkau akan memembal ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kau di bumi akan mendapat blessing. Akan mendapat berkabung. Ayat yang kedua, dan ayat yang pertama, kalau saudara lihat sampai hari ini, tidak terjadi. It won't happen. Tidak terjadi. Israel hanya menempati sedikit saja. Kurang dari California. Lebih kecil dari California. Kecil sekali. Israel tidak bisa memenuhi panggilannya. Tuhan rencana buat gereja Tuhan. Tuhan rencana buat hidup saudara. Unlimited dihadapan Tuhan. Soalnya bisa lihat. Tuhan tidak punya cuma rencana, oh kamu cuma sekian porsi saja. Tidak. Karena itu jangan pernah membatasi Tuhan. Ah Tuhan, saya cuma lulusan SMP. Atau, ah Tuhan, gelar saja saya tidak punya. Gelar saja S1 saja saya belum nyampe. Bagaimana Tuhan bisa pakai hidup saya? Jangan pernah membatasi kekuatan Tuhan untuk bekerja di dalam hidup saudara. Amen. Jangan pernah membatasi itu. Tuhan akan bisa pakai dengan caranya yang ajaib. Asal saudara tahu caranya. Soalnya kita lihat. Asal saudara tahu identitas saudara. Minggu lalu kita ada kesaksian. Identitas kita adalah anak-anak Tuhan. Yohanes 1 ayatnya ke-12. Seberapa kamu menerima dia, Jesus. Kamu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim. Soalnya bisa lihat. Dan itu powerful sekali dihadapan Tuhan. Tuhan tidak punya rencana yang small. No. Tuhan punya rencana yang lebar di dalam hidup saudara. Tetapi ada masalahnya. Kita akan belajar. Gereja Tuhan hari-hari ini hanya suka dengan yang small-small saja. Tidak bisa mengembang. Persis seperti bangsa Israel. Ada beberapa faktor yang menghambat. Kita akan selidiki lebih sedikit dalam apa yang terjadi di dalam bangsa Israel. Coba kita buka di dalam kitab hakim-hakim. Fasal yang kedua. Ini yang menentukan saudara. Hakim-hakim. Fasal yang kedua. Hakim-hakim. Hakim-hakim. Fasal yang kedua. Saya akan bacakan. Ini menarik sekali. Perhatikan. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima saja. Lalu malekat Tuhan pergi dari jirgal ke pokim dan berfirman. Perhatikan. Kalau saudara lihat ayat ini. Dikatakan bahwa lalu angel of the Lord. Malekat Tuhan. Malekat Tuhan ini adalah yang menampakkan diri kepada Joshua. Ini luar biasa sekali. Malekat Tuhan di sini bukan malekat yang biasa. Ini adalah Tuhan Jesus di dalam perjanjian yang lama. Tuhan pada saat itu dia pergi dari jirgal menuju ke pokim dan dia berfirman. Telah ku tuntun kamu keluar dari Mesir dan telah ku bawa ke negeri yang ku janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman. Aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Metsbah mereka haruslah kamu rohokan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu berbuat demikian? Ini satu teguran yang luar biasa dari Tuhan Jesus pada saat itu. Untuk kaum Israel. Teruskan ayatnya ketiga. Lagi aku telah berfirman. Aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi musuhmu. Dan segala ilah mereka akan menjadi secerat bagi kamu. Setelah mereka Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Menanggislah bangsa itu dengan keras. Ayat yang kelima. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban disana kepada Tuhan. Kalau saudara lihat ayat ini. Mengapa Tuhan sampai pergi dari Gilgal menuju Bokim. Alasannya saudara bisa ditemukan di dalam hakim-hakim fasal yang pertama. Saya berikan sedikit ayat. Mengapa peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi. Coba kita buka di dalam hakim-hakim. Satu ayat yang ke-28. Ini sebagai salah satu contoh. Karena ayat ini terus bergerus dipulang-ulang. Di dalam hakim-hakim satu fasal yang pertama. Ayat ini terus dikumandangkan. Coba buka di dalam hakim-hakim satu ayat 28. Tolong Rudi bacakan buat saya. Setelah orang Israel menjadi kuat. Mereka membuat orang kanan itu menjadi orang rodi. Dan tidak menghalau mereka sama sekali. Sebenarnya setelah orang Israel menjadi kuat. As it came to pass when Israel was strong. Pada saat bangsa Israel sudah kuat. Pada bangsa Israel sudah kaya. Sudah banyak duitnya.